Intro Anda kembali bersama kami dalam Breaking News Masih mengamati atau memantau jalannya aksi damai pada 4 November 2016 ini Dan pemerintah kini kita akan melihat pantauan dari kamera CCTV MTMC Polri Jakarta Ya ini di layar kaca Anda terlihat sejumlah titik konsentrasi masa Kita lihat di kiri atas layar kaca Anda Ini ada di wilayah gereja Immanuel Jakarta Pusat Di sini masa terus bergerak melakukan aksi damai Lalu kita selanjutnya ke kanan atas Di mana terletak di wilayah patung kuda Tamrin Terlihat masa sudah mulai bergerak setelah melakukan sholat jumat berjamaah tadi Dan jumlah masa saat ini terus bertambah Dan ini kita lihat begitu penuh di mana masa akan bergerak menuju balai kota saat ini Masa yang berada di patung kuda ini akan menuju Langsung kami bergerak menuju dari balai kota lalu ke istana Dan kita lihat memang di patung kuda ini menjadi salah satu titik temu Beberapa ormas yang datang dari luar Jakarta Kita lanjut ke kiri bawah Ini adalah merupakan suasana di wilayah atau di kawasan gereja katedral Kita melihat ormas juga sudah mulai bergerak di sini Ya memang ormas bergerak setelah sholat jumat berjamaah dari masjid istiqlal tadi Dan menuju bares krim saat ini Kita lanjut ke gambar terakhir yang merupakan kawasan di bunderan hotel Indonesia Yang nampaknya cukup lengang dibandingkan dengan tiga titik sebelumnya Yaitu gereja Emanuel, patung kuda maupun gereja katedral Kita lihat di sini kawasan bunderan hotel Indonesia terlihat lebih kondusif, lebih tenang Dan meskipun demikian Tetap dikawal oleh beberapa petugas Kepolisian maupun TNI dan Satpol PP Serta pihak-pihak lain yang sesuai dengan tugasnya masing-masing Dan tentunya ini kita Melihat beberapa pergerakan lainnya Ya ini adalah beberapa titik yang kita lihat dari atau gambaran di mana ormas bergerak atau melaksanakan aksi damai Ya ini kita lihat, ini adalah kondisi terkini di depan bares krim Ya nampaknya memang ormas masih memenuhi Belapa atau di depan bares krim tadi Dan memang tadi ada dari depan gereja katedral Memang menuju wilayah bares krim ini Ini kalau kita lihat memang beberapa demo ini terkait Aksi damai kali ini merupakan demo kedua terkait dengan dugaan penistan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahaya Purnama atau Ahok Di mana pada aksi damai ini kepolisian telah menurunkan diperkirakan 18 hingga 20 ribu personel Dibantu dengan TNI, Satpol PP maupun beberapa pihak-pihak terkait Yang sesuai dengan tugas satu porsinya masing-masing Dan ini kalau kita lihat memang beberapa titik ini Dari Masjid Istiqlal akan bergerak ke beberapa titik Dan ini kita lihat masih di depan NTMC Ada di depan katedral, di depan gereja Emanuel Ataupun di patung kuda pun Masa masih terus bergerak Ya ini bisa Anda saksikan ini merupakan kawasan di patung kuda Tamrin Kita lihat memang masa sudah mulai bergerak Jumlah semakin banyak karena kita tahu bahwa memang Ormas atau masa ini akan bergerak setelah sholat Jumat Dan baru saja sholat Jumat diselesaikan Kita lihat masa akan bergerak Dan Dan ini kita lihat juga di depan gereja Emanuel Di sini kita lihat bahwa beberapa Adanya beberapa kendaraan yang terhenti Terkait dengan Aksi damai di tanggal 4 November ini Masa dari gereja Emanuel ini akan menuju ke balai kota DKI Jakarta Kita coba kembali ke bar reskrim Kita akan melihat situasi di sana Ya ini dia situasi di depan bar reskrim Masa berkumpul menuju titik-titik yang memang menjadi Tempat tujuan utama yang akan dilalui para aksi damai ini Dimana diantaranya adalah istana presidenan dan juga balai kota Terima kasih telah menonton! hingga saat ini memang jumlah dari ormas yang mengikuti aksi damai pada hari ini belum diketahui namun sebelumnya dari pihak kepolisian memperkirakan akan ada sekitar 50 ribu masa yang akan melakukan aksi damai hari ini ya pemirsa yang anda saksikan saat ini adalah gambar atau suasana di depan balai kota Jakarta dimana masa sudah mulai berkumpul, masa sudah mulai mengeluarkan orasinya dan mengunjuk rasa di depan balai kota Jakarta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini kita umat islam seluruh sentara membuktikan ingat hari ini adalah bukti betapa umat islam yang mayoritas ini kecewa terhadap pemerintahan terutama terhadap AHOK yang telah dilindungi oleh polisian RI ketika dia melakukan tindakan melawan hukum terhadap pemerintahan terutama Terima kasih. 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 Terima kasih.